Alunan gamelan khas Kutai Kartanegara ini mengiringi prosesi mendirikan tiang ayu di Museum Mula Warman, Tenggarong Kutai Kartanegara. Ritual ini menandai Pesta Adat Eraw 2022 dimulai. Tiang ayu yang didirikan oleh beberapa kerabat kesultanan itu di bagian atasnya diberi beberapa benda seperti buah pinang, daun sirih, dan janur kuning atau daun kelapa muda. Saat ritual dilangsungkan janur kuning ini dinamai ringgi. Batang tiang ayu ini terbuat dari kayu ulin yang merupakan simbol senjata Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti, pendiri Kerajaan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura. Pendirian tiang ayu ini diawali ritual adat dilengkapi berbagai sesaji. Ritual ini pun sekaligus menjadi penanda jika Pesta Adat Eraw 2022 telah dimulai. Eraw sendiri bermakna pesta yang dipersembahkan raja untuk menjamu rakyatnya. Proses pendirian tiang ayu itu rangkaian dimulainya akan diadakannya Eraw. Eraw itu adalah Eraw sebenarnya. Di mana tadi, apa namanya, raja menjamu masyarakatnya, kalau itu raja menjamu rakyatnya gitu ya. Nah, inilah yang dimulai dengan berdiri-nya tiang ayu itu sebagai simbol dari dimulainya Pesta Adat Eraw. Ini adalah salah satu senjata yang digunakan akibat terakhir pada zaman jauh. Ya, pada zaman jauh, kita mengetahui bahwa keseluruhan putrakan negara adalah agama Hindu. Setelah saat ini, kita transformasi ke Islam. Tentu ini adalah simbol-simpol yang harus kita jajar, tetapi kita tetap percaya bahwa kaedah-kaedah ini diharapkan tidak lepas dari apa keseluruhan putrakan negara yang memiliki agama Hindu. Pesta Adat Eraw Pesta Adat yang berlangsung sepekan ini nantinya akan diakhiri dengan merebahkan tiang ayu, menurunkan naga, dan belimbur atau siram-siraman. Amir Hamzah dan Faidil Atta melaporkan dari Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara